Minasan, konnichiwa Yap, ketemu lagi bersama aku dengan guru masuk Logo di Jepang yang paling kecil Hari ini aku mau mereview Ya sesuai judul ya Aku mau nge-review kamera baru aku nih Karena kamera aku Sebelumnya kan emang udah lama juga Aku kan sebagai vlogger Jadi harus upgrade lah Kan udah lama juga Pengen yang lebih-lebih bagus lagi Kayak gitu Nah Aku mau nge-review kamera ini Kamera Canon Power Shoot G7X Mark 3 G7X Mark 3 Oke Sebelumnya kamera aku yang sekarang aku pakai Ini sama Canon G7X Mark 2 Ini Mark 3 ya Mark 2 dan juga Nah kenapa aku beli ini Di pas aku Di toko elektronik disitu Ada tulisannya tuh bisa live Langsung Pakai kamera ini di Youtube Tapi pas aku liat lagi di Youtube Tutorialnya terlibat juga ya Untuk live langsung dari kamera ini Seperti itu Seperti itu Oke sebelum kita buka ini Aku buka unboxing ini Tadi siang Aku kan beli sama temen aku bareng-bareng ya Ke toko elektroniknya Kalian nonton dulu deh video aku pas lagi beli Dan sekalian liat harganya Ya aku udah sampai Bareng akari Bareng akari ya Ayo Ini di KS Denki Yang tempat dulu aku juga beli kamera Beda lagi sama yang beli Kulkas Mudah-mudahan kamera yang aku mau ada ya Komensi aku liatnya di Yamada Yamada Denki Ini gak tau deh Ada apa Enggak nih Kita liat Kamera yang aku mau Ya Gak ada disini Ya Gak ada Ya Elah Sudah kesini-sini Gak ada disini Bo Ada yang punya aku ini tuh Nah Kamu liat mana ya Kenan Kenan Oh itu tuh 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 Kenan tiga tuh Mahal i Aduh mana mau pulang Tau aja Tau aja Ini yang aku mau Nah Udah turun nih Udah turun Kemain 100 ribu loh Sekarang udah 92 500 Sekarang udah 92 500 Kemain 100 ribu Liat Tuh Dia bisa live langsung tuh New Kita lama-lama turun lagi ya Dulu nih Sekarang aku yang ini kan Dulu beli 78 Sekarang udah 69 500 Tau aja G7X Tapi yang Eh eh Tapi Mark 3 Bedanya dia bisa live Kalo ini apa? Ini sama Dia dengan wifi juga Bisa langsung pindahin foto ke handphone Tapi dia gak bisa live ke YouTube Bedanya cuma itu doang sih Sebenernya Pindahin foto ke handphonenya gimana ya? Ke handphonenya Wifi aja Gak usah pindahin memori Jadi sama Nanti di handphonenya Ada aplikasi Canon Gak usah pindahin Gak usah pakai aplikasi Masiusah yang Kameraku beli Gak usah Gampang Tinggal masukin doang Gampang Masukin doang Ini Oh ada ya Stopnya banyak Jadi kalian udah liat kan Aku pas lagi sama temen aku Beli di toko elektronik kamera ini, saatnya kita akan unboxing disini kayaknya sih semuanya spesifikasinya sama seperti Canon G7X aku yang mark to in yang aku sekarang pake kayaknya sama aja, terus yang bikin beda itu dia ada bluetooth terus ada katanya bisa live terus apalagi kalau untuk body sama, cuma agak bedanya sedikit ada karetnya kita buka aja ya, aku bingung deh buat ngebanding-banding ini, kalau misalnya aku ngebandingin sama kamera aku yang sekarang pake, aku ngerekamnya pake kamera apa dulu, masih pake kamera handphone gitu oh kamera yang kecil, ini kamera kecil bantainnya abis ya tapi harusnya disi ya kalau pake handphone ya berbanding ini ya ya, kita buka ya disini di dalam box ini seperti biasa ini ada kartas gak tau seperti apa ini ada sama kartas juga gak ngerti ini ada buku panduan disini ada casan ya casan juga ini ada dan ini ada kasih tau danger ah gak ngerti deh ini casan pun sama ya seperti yang kamera yang ini casan ya oke lalu kita buka dapat baterai sama ya baterai kalau untuk kalian yang vlogger-vlogger kalian gak cukup satu baterai aja jadi kalian harus beli baterai satu lagi kayak api aku punya dua baterai disini ada strut ya buat gantungin kamera dan ini kosong ini kamera sebenernya sama aja cuma yang bikin beda adalah sebenernya warna yang G7 Mark II itu warna cuma satu kan cuma hitam doa kan nah yang Mark III ini dia ada dua warna hitam dan silver terus aku pilihnya silver silver tadi aku mau pilih hitam aku 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 pikir-pikir kalau hitam masa sama lagi gitu kan oke sekarang kita akan bandingkan kamera ini sama kamera ini ya jadi aku ngerekamnya pakai handphone aja kali ya oke memorinya lagi dipakai kita hidupin aja wah baterenya habis baterai wot teku dasai baterenya habis belum di cas oke jadi aku pakai baterai aku yang satunya lagi sebentar ya oke ini aku pakai baterai cadangan aku ya yang baru ini dia belum di cas kan jadinya belum keisi kita pakai baterainya dia 5.000 kita setting dulu disini ada settingan ya untuk tanggal-tanggalnya oke sekarang aku setting dulu oke ini perbedaannya ya ini yang mark 2 ini mark 3 aku sengaja pilihnya ini ada silver-silvernya itu jadi di mark 3 ini ada 2 warna hitam seperti ini sama ini dan untuk body disini kan ada karet-karet gitu kan dan begitupun mark 3 pun ada karet cuma disini pun ada karet kalau yang mark 2 enggak oke jangan bikin beda tulisannya juga disini canonnya g7x disini enggak ada dia posisinya di bawah ini jangan fokus ya ke ini ya maklum ini udah 3 tahun ini kamera udah kebaret-baret ya kan udah kotor dan disini lensnya juga sama ya lensnya 4 1,2 kali IS ini zoom lensnya tuh 8,8 36,8 mm begitu pun ini sama ya tuh untuk spesifikasi ininya oke untuk body ini tuh ini aku pakai ini supaya kalau misalnya ada angin enggak terlalu masuk anginnya ke kamera oke untuk body yang pertama ini dia tuh ya aku giniin deh oke kalau untuk menu sama aja tombol-tombolnya oke tuh ini karena ketutup ya jadi enggak kelihatan ini flash disini on off masih sama disini tulisannya agak beda sih ya ininya sih sama cuma sini ada tambahan ini nih enggak tahu disini enggak ada ya tuh ininya pun beda ya bodi ininya tuh ini pun beda kalau untuk belakangnya ya oke ini aku udah pakai anti-bores ini belum ya terus ininya menu ininya antara ini sama ini sama ini play menu menu oke ini ada ring ini ada bintang ini enggak ngerti aku belum ini buat ngerekannya oke sekarang kita akan nyalakan nah tadi tadi yang ini aku keren banget ya tadi ini keren banget sih dalamnya aku tadi lihat-lihat menu nya oke kalau ini beda ya bunyinya ya bunyinya beda ya nih tuh ada tring kalau ini enggak tuh enggak ada suaranya oke nah disini ini kan yang mark 2 ini yang mark 3 oke press creative button oke nah ngerti deh nah kalau ini dia langsung ada menu untuk ini sama ini kalau ini dinyalahin ini kalau kita foto cukup dikelikin di layarnya tuh jadi enggak usah ditombol disini nih kalau disini enggak ada oke dan disini ada menu yang dimaksikan ini ada menu ini nih ini apa sih hide next time choose a effect from domain oke 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 nah dia ada menu-menu kayak gini nah kalau yang preset ini dia tuh menunya untuk warna jadi kayak kayak apa sih namanya tuh filter tuh warnanya tuh kalian tinggal pilih mau yang mana kayak gitu kalau ini dia enggak ada ini enggak ada ya disini enggak ada tuh menu set juga enggak ada TV itu enggak ada semua menu juga disini enggak ada tuh oke terus bagian disini juga tuh blur bisa buat blur ini 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 buat warna juga menunya beda buat one and magenta semua kalau buat ngedit buat setting-setting foto ya tuh tuh keren nih ya ini keren sumpah ini ya terus disini dia kan bisa live deh YouTube live YouTube dari sini cuma aku enggak tahu dia untuk fokusnya lebih bagus mana sih sama ya kalau untuk ini sama ya lebih mana tuh kalau ini dia nyari nyari tutut dia nyari apa namanya yang mau difokus fokusnya gitu nyari fokus ini karena fokusnya kalau settingan muka ini aku fokusnya fokus muka ya ini aku belum setting setting fokus nih aku belum setting-setting kayak gitu keren ya warnanya bagus ya jadi mau tuh kan tadi mau hitam tapi masih hitam lagi nantilah yang ini tuh tadi yang aku udah jelasin ini ya aku juga belum paham banget ya kurang lebihnya masih sama sih sama yang mark 2 ya tinggal nanti bisa katanya like oh iya ya Allah aku lupa di tombol samping ini kalau yang mark 2 itu yang aku pakai sekarang dia gak bisa gue colokin mic nah kalau misalnya mark 3 ini udah bisa pakai mic mic external tuh colokannya udah bisa disini gitu kalau yang yang sebelumnya gak ada jadi gak bisa pakai mic external ini bisa tambahan kalau misalnya mau tambahin mic yang gede gitu ya kayak gitu bedanya karena ini sama sih ini buat samping ini buat wifi jadi gitu aku juga belum ini banget ini tadi kalian udah lihat ya harganya berapa nanti aku cantum ini bawah kalau dirupiahinnya berapa seperti itu aku seneng punya kamera baru jadi harus semakin semangat bikin video di youtube buat kalian juga dukung aku terus ya kok dia mau gitu ya nolra deh ya kayak gitu seneng deh ih seneng banget sih walaupun emang harganya mahal banget ya tapi ya buat nama juga buat ngevlog kan harus semakin bagus semakin bagus kalau misalnya kalau misalnya kitanya seneng kan ngevlog dia juga seneng gitu berikan semangat kalau kamera baru wow gitu jadi itu aja deh buat kalian jangan pernah bosen nanti aku mau belajar lagi dulu ini biarlah bisa live di youtube langsung pakai ini hanya sih agak sedikit ribet-ribet gitu ya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga di klik kanal loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku dan jangan lupa juga di like and share my video dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax